Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my channel iMotovlog Dan di video kali ini Aku bakal sedikit membahas Tentang pertanyaan-pertanyaan Yang sering kalian tanyakan itu ketika Kalian melihat motor fiction Yang dimodifikasi menggunakan Full firing ya, atau jadi motorsport Nah, pertanyaan yang sering kalian Tanyakan itu adalah salah satunya Salah satunya itu adalah Kalau pas ganti plat aman gak gitu ya Atau pas ketemu polisi itu aman gak Pada dasarnya semua Modifikasi itu gak aman sih, karena Sudah melewati, apa namanya Sudah beda dari Ori pabriknya, atau standard pabriknya gitu ya Nah, untuk kasus dari Pergantian plat atau samsat ini Itu kemarin aku mengalami Sendiri, seperti yang kalian ketahui ya Bahasanya motorku adalah Yamaha Fiction Advance, yang dimodifikasi Menjadi Yamaha R15 V3 gitu kan, udah Aku full modifikasi menggunakan part-part Ori dari R15, juga Mix sama permanya Fiber juga sih, cuman Bentuknya udah beda banget sama Fiction gitu ya Nah, kebetulan Untuk bulan Bulan ini sih, harusnya Bulan ini, bulan 5 Itu ganti plat ya Jadi harus ke samsat Cuman aku udah urus di bulan April kemarin Sebelum hari taya Jadi aku tahu Gimana ya Ini mungkin Mungkin hoki atau mungkin tempat-tempatan juga Cuman Kemarin pas aku ke samsat itu Aman-aman aja tuh Jadi, ketika pas cek fisik Atau cek-cek yang Apa Itu loh Gesek-gesek Nomor besin sama nomor rangkanya itu Motorku aman banget Jadi Ketika aku sampai disana Sep prosedur Antri dan sebagainya Terus pas pengecekan itu Aku dampingin orang yang Ngecek motorku Jadi Ketika dia mau ngecek Mau apa namanya Gesek nomor rangka Itu kan rangka Nomor rangka posisi di belakang ya Punyaku Jadi Kalau R15 biasanya di depan Punyaku itu udah di belakang Di bawah job gitu ya Jadi langsung aku tunjukin Langsung aku bukain jobnya Aku kasih tau ke orangnya Yaudah Langsung digesek gitu aja Tanpa masalah apapun Mungkin karena Petugasnya Nggak Ngenalin motorku itu Karena Di STNK pun STNK Fiction Dan R15 Itu nggak ada tulisan Fiction Ataupun R15 Jadi cuman ada Kode 2TP Ataupun 2PK Gitu ya Jadi mungkin karena hal itu Jadi Si Apa Petugasnya itu Nggak tau kalau ini sebenarnya adalah Yamaha Fiction Cuman Kurang tau juga sih sebenarnya itu Seperti apa gitu ya Dan di dalam STNK juga Ini aku udah bawa STNKnya Yang satu ini adalah STNK Fiction yang baru ya Ini yang baru Dan ini adalah STNK dari R15 V2 Punyanya ini ya Cuman Karena punya Cuman punya R15 V2 Jadi ya STNKnya yang aku tunjukin adalah Punya R15 V2 Cuman pas waktu di samset itu kemarin Nggak ditanya Apa-apa sih Jadi cuman aku tunjukin aja Gitu ya Nomor rangkanya Terus udah digesek Habis itu udah pemberkasan Selesai Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan Ataupun di cek-cek Sampai detail banget Gitu ya Di pas aku Kesana sih Cuman Kalau di samset lain Kurang tau juga Yang pastinya Coba aja dulu gitu lah Jadi kemarin Sempat ada yang Ini ya Bukan-bukan berarti Petugasnya itu Nggak peduli itu ya Jadi nggak di cek Langsung diterima aja Gitu Nggak sih Jadi ada Di belakangku itu Udah motor Di S10 Car Keterangannya adalah motor GL Kalau nggak salah Kemarin Itu Dia udah modif menjadi CB Yang akhirnya Bentuknya kan udah berubah tuh Nah Si pedugasnya ini tau Nah pedugasnya ini tau Dia manggil orangnya Terus bilang Kalau motornya nggak standar Dan kalau mau Diganti plat Itu harus Distanarit lagi gitu Jadi Menurutku Itu ketika orang bilang itu tuh Aku udah kayak Degarkan banget gitu loh Udah Pesimis banget Wah ini boleh apa nggak gitu kan Dan ternyata Petugasnya Ya kemungkinan nggak tau Atau mungkin memang Boleh Karena Aku modifnya juga Modif-modif Standar R15 gitu kan Jadi Dari standar fiction Jadi Standar R15 V3 gitu loh Jadi mungkin Dilihat sekilas itu Motornya standar Motornya aman Apalagi aku pakai Pelek dan ban gede gitu kan Pastinya Ya Lebih safety ya mungkin gitu Jadi Sama petugasnya tuh Udah lancar-lancar aja gitu loh Tanpa ada Halangan apapun Untuk biayanya sendiri Biayanya Aku di Mojokerto Jawa Timur ya Mojokerto Jawa Timur Biaya pajak sama ganti plat Itu Habis 540an Atau 550 Lupa itu Pokoknya nggak sampai 600 Itu ngurus sendiri ya Dan KTP itu Ada KTPnya Yang asli Cuman punya saudara Jadi aku bisa pinjem Cuman kalau Berdasarkan informasi-informasi Yang aku dengerin tuh Katanya kalau Nggak ada KTPnya Itu tetap bisa Cuman Bayar lagi 50 Kalau nggak salah ya Cuman ya mungkin Berbeda daerah Berbeda juga gitu loh Jadi ini Sebenarnya Apa ya Bukan Informasi yang valid Cuman Ini adalah pengalamanku Ketika aku Ganti plat gitu ya Nanti Untuk STNK Nanti aku Kasih fotonya disini Untuk perbandingan Apa Kode-kode Sama Ini Aku tunjukin Kalau ini Bener-bener STNK yang Baru Ini bener-bener Pajaknya baru Platnya juga baru Ini sampai Apa namanya Platnya pun Belum aku cetakin Padahal tanggalnya itu udah Bulannya juga udah Hampir habis Terus tanggalnya juga udah Hampir habis juga sih Jadi harusnya Udah di cetakin Cuman Karena masih belum ada Libur gitu ya Jadi belum Sempet nyetakin gitu Nah jadi untuk kalian yang Masih ragu-ragu Gitu kan Bisa coba aja dulu gitu loh Jadi motornya tuh Coba aja Bawa ke samsat dulu gitu kan Nanti kalau nggak boleh Yaudah langsung Suruh balik Motornya nggak ditahan kok Jadi yang kemarin Motor GL Modif CB itu Nggak ditahan kok Cuman orangnya Suruh pulang Terus Suruh balikin lagi Standart Baru boleh disuratin lagi Jadi Nggak ada salah sih Nyompa gitu ya Jadi Ketika kalian sudah Memakai motor yang Modif Gitu kan Karena Banyak banget ya Di grup-grup itu Aku lihat Pasti pertanyaannya Kalau ganti plat aman nggak Kalau Pas samsat aman nggak Kalau polisi Oh ya Untuk polisi sendiri Ditilang atau nggak Itu aku nggak tau ya Karena Belum pernah sih Selama motornya jadi Apa Jadi R15 Fiction ini Jadi R15 ini Belum pernah ketemu Ya ketemu polisi di jalan Pernah sih Cuman Diberhentiin nggak pernah sih Karena Aku modifnya nggak Nggak aneh-aneh gitu kan Jadi standart R15 gitu Jadi kalau Kita Ketika lewat Dilihat polisi Yaudah itu R15 Sudah gitu aja sih Nggak ada Masalah-masalah yang Terlaluan Pian juga ada gitu kan Terus plat nomor belakang Juga aku pasang Pakai LTT Jadi Bukan kosongan Pilih belakangnya Terusnya itu Sebenarnya itu juga pengaruh sih Jadi kalau Kalian modifnya itu Yang ekstrim Bukan ekstrim banget sih Kayak Apa ya Modifnya itu kayak Bahan kecil atau apa Itu jadi menarik perhatian Pak polisi gitu kan Untuk kenalpot sendiri Aku pakai kenalpot standart Itu yang sering Dibully sama teman-teman Jadi ketika Ketika ada kumpul Sama teman-teman Itu pasti dibilang Oh kalau motor modif Kok kenalpotnya standart Sebenarnya itu buat Keamanan juga sih Dalam arti aman Dari polisi gitu kan Nggak hilang Nggak apa Jadi biar aman aja gitu Jadi pokoknya Intinya itu Coba aja dulu ya Kalau kalian memang Hobimu Ya harus terima resikonya Nanti kalau memang Pas ke samsat Terus nggak boleh Terus turun pulang Yaudah Satu-sat jalan Pakai calur gitu kan Oke jadi mungkin Cukup sekian dulu Video bisa dibilang Apa ya Sharing ya Video sharing kali ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Share Comment Subscribe See you next time And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax